Hai oleh ngemarik bocah jika emang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala lihi wa sohbiya jema'in amma ba'ad Jadi yang saya hormati Bapak, Ibu Dan para sedulur sahabatku semua yang ada di Seribu Hikmah Bersama Samsono Brebes Semoga yang selalu menyimak Yang sedang tidak enak badan Yang sedang sakit Semoga disembuhkan Yang sedang dalam keadaan kesulitan Dalam mencari ekonomi Semoga dimudahkan Semuanya semoga diberikan berkah mudah Dunia dan akhirat Tidak tanpa terkecuali ya Pokoknya semuanya yang suka dengan saya Ataupun yang tidak suka Semoga diberikan Kesehatan dan kemudahan selalu Dalam urusan dunia dan akhiratnya Amin ya robbal alamin ya Jadi ini Bapak Ratmo dari Dari Sawajajar Dari Sawajajar Brebes Dan ini Ibu Rohana yang kemarin-kemarin Sudah berobat kesini Ya Alhamdulillah Sahabat semua berkah doa Panjeningan semua Setulur semua Alhamdulillah Ibu Rohana itu Mendapatkan perubahan Dari yang sebelum-sebelumnya Ya ini berkah Doa dan sikir Dan usaha Ya Inilah Majelis istighfar Ya atau Pak Depokan Seribu Hikmah Bersama Samsono Brebes Dan ini Bapak Supardi Ini baru kesini ya Kalau Bapak Dan Ibu Sudah pernah kesini Namun ini Keberapa kalinya ya Nggak tahu ya Bu ya Pak Jadi Alhamdulillah Yang penting ada berkah Manfaat dari kita Berusaha lah Secara lahir dan batin Ini Bapak Supardi Mau berobat Tentang apa ini Pak Munggu Pak Sakit Berarti Lambungnya itu Kata dokter Kronis Dan kencingnya sering sakit Kencing terus Dan tulang ekornya itu Apa namanya Kalau dibilang Ya syarap kecepit Atau Apalah mungkin itu Penyakit itu Ya namanya Nggak tahu itu Karena bukan dokter Yang penting Kita secara syariat Berusaha ya Dengan doa dan sikir Semoga ada Perubahan Atau kesembuhan Ya yang diharapkan Bapak Supardi ini Kalau Pak Sirno ini Sering nongol ya Di video sering Sering banget Karena Sering kali Bahwa Orang lain Bahwa yang lain Ya maksudnya Untuk berobat Kesini Tapi Alhamdulillah Ya Pak ya Alhamdulillah Ada perubahan lah Dan ini Suaminya Ibu Rohana Ini mau Berdoa dan bersikir Bersama Tujuan niatnya Untuk pengobatan Ya sesuai dengan Niat tujuan masing-masing Ibu Rohana Dan Bapak Siapa ya Saya lupa terus Bapak Ratmo ya Sering kesini Tapi saya Belupa orangnya ya Baru sedetik aja Lupa Oke sahabat semua Minta doa restunya Dari sedulur semua Kita doakan Bersama Karena sesungguhnya Jika kita sering Mendoakan orang lain Maka doa itu Akan tumbuh Akan Berkembang Untuk kita jua Ya sebetulnya Jadi barang siapa Yang menanam kebaikan Maka kita akan Mengetam kebaikan pula Barang siapa Kita senang Dengan orang lain Maka orang lain Pun akan senang Kepada kita Ya sahabat semua Mari kita Langsung saja ya Pak Namanya Pengobatan Atau rupiah Doa kun Faya kun Semoga bisa memberi Sarana Wasilah Ya Jalan kesembuhan Insya Allah Jadi duduknya Seperti ini Bapak Supardi Paratmo Kalau ibu bebas Mau seperti orang sholat Tahiat akhir Gak apa-apa Kayak gitu Seenaknya Seenaknya gimana Nyaman Seperti orang sholat Tahiat ahna Ya kayak gitu Yang mending nyaman Terus matanya Dipejamkan ya Matanya Dipejamkan Matanya Merem Matanya Cara berbesar Merem Terus dikonsentrasi Kena Diperbaiki Niat Niat Tujuannya Ya hanya Wasilah Doa Dan Sikir Semua kita meminta Hanya kepada Yang Maha Kuasa Ya segala kesembuhan Itu kembali Kepada yang Maha menciptakan Langit Bumi Beserta seisinya Ya kita diingatkan Untuk mengingat Allah Hu Allah Hu Allah Di dalam hati Dimanapun Kapanpun Dan sedang apapun Insya Allah Dengan kita mengingat Allah Allah pun akan Mengingat kita Dan akan memperisai Dari segala macam Marah bahaya Penyakit Ya Dan lain sebagainya Kita Meniru langsung Ya Bu Ya Meniru Pak Supardi Pak Ratmo Ibu Rohana Meniru Suara dari saya Ya Tinggal mengikuti Nanti yang keras Ya Mengikuti Pak Supardi Misalkan mau begini Begini Jadi memohon Meminta Hanya kepada Yang Maha Kuasa Seperti itu Kalau saya Hanya sebuah Pelantara Ya Pak Ya Jadi kita langsung Ucapkan Sesuai kalimat Yang saya Lantunkan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar A'udhu billahi minash shaytanir rajim A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhhadu anna muhammad ar rasulullah Wa ashhhadu anna muhammad ar rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Lillahi wa rasulihi Wa allahi Allahu akbar Lillahi wa rasulihi Wa allahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah 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 Ya Allah 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 Lillahi Allah Allah La hawla Wala quwata Illa billahi Al-Azim Illa billahi Al-Azim Kun kata Allah Fayakun kata Muhammad Sallallahu Sallallahu Alayhi wasallam Ya Allah Gusti Kulonyuun Seucap nyata Sejitu metu Ya rasa Ya Rasul Rasaku Allah Dayaku Allah Kinemulan dening Allah Insunto Insunto Diali ningzat Kang mahasuci Kang murbo Amaseso Kang kuasa Ngucap Kun fayakun Jadi secipta ningsun Teko Teko Shoko Kudrat Inksun Ya Allah Huya 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 Allah Jaluk Niat tujuannya Panjeningan masing-masing Dijaluk Karo Sengkuasa Mbu penyakit Asal mulanya Soko ngendi Soko panganan Atawa Soko kiriman Atawa Soko Jin leluhur Dan lain sebagainya Kita manusia biasa Terbatas Pengetahuannya Wallahu'alam Tujuan kita Berdoa Dan bersikir Hanya meminta Pertolongan Kepada Allah Iyakana Abudu Wa Iyakana Seta'in Semuanya Hanya syariat Hakikatnya Allah Yang akan menyembuhkan Panjeningan semua Jadi diminta Diambil penyakitnya Dibayangkan Bahwa Panjeningan semua Akan sehat Kedepannya Dengan wasilah Doa Dan zikir Yang hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahu Allahu Allah Sajaran yang batin Sajaran yang batin Dujabna Allahu 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 Allah 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 selamat menikmati Allah 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 Terus 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 Nyalo karusin kuasa Nyalo karusin kuasa Nggak sesering Buat tengah apa Allah Terus Terus Ya Allah 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 Waes di pas Dipas bu Allahu Akbar Takbir ping teluk Sambil mengusap wajah Pak soeperti ya wes raup raup Allah Akbar Allah Akbar Allah seperti ganti pangan ya indah lembut dikunyah indah lembut Hai poliket dinumpan ini iya di tangan bu mit penting warah sungaran yang jamu ya orang enak yang enak ya ke dunia jajan manis kurang yang ngindung banyak ya orang papa nunggu ya alami orang mengandung bahan kimia orang jamuan desa jamuane wong jawa priben pasupardi rasanya apa saja tadi rasanya panas rasanya panas ke surwe rasanya enak apa enak rasanya enggak enak ya jadi biasa makan enak ya ini namanya juga berobat ya enggak enak tapi tujuannya biar enak kedepannya ya semoga ada manfaat berkah dari doa dan wasilah sikir tadi ya Pak Supardi semoga yang maha kuasa bisa menjadi jalan sarana kesembuhan ini ibu gimana bu masih pahit ngomong ini ibu ngomong cekal mika cekal nah ya kayak gue ya maksudnya ya arane alhamdulillah Austad ngomong bu nah ya maksudnya sehinggal ayong sembuh anak perubahannya ya jadi ibu rohana ini yang kemarin kemarin kan videonya sudah saya upload di samsono channel atau di seribu hikmah saya lupa ya dan ini alhamdulillah kedua kalinya kesini bu rohana dalam keadaan sehat tadinya gejala apa saja ya bu menurut dokter sarap terus gue sarap teli paru-paru paru-paru iya teli lah ya segala komplikasi lah intinya komplikasi sahabat jadi untuk merasakan sesudah kesini itu apa saja yang dirasakan di rumah bu selama berarti satu hari sampai ketiga hari iya berarti iya alhamdulillah lah ada perubahan ada robahan ada robahnya iya semoga robah-robah sembuh ya bu ya tidak ada keluhan lagi semoga iya semoga gak ada keluhan lagi baik orang apa bahasa jawa bahasa jawa baik ngomong orang apa bahasa jawa arane sing jirasak najen dengan apa baik iya alhamdulillah iya alhamdulillah bu pak tidak ada sesek dengan dek dekan orang ayah kue terus arane pribun lah iya 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 wis iya jadi ini bu rohana ya semoga dengan doa kita bersama ya sahabat semua yang sedang sakit juga dimanapun berada di rumah di tempat masing-masing semoga diberikan jalan kesembuhan ya amin ya robah alamin ini bapak suparto eh sup siapa paratmo paratmo ini dari sawo jajar ini gimana pak maksudnya tujuan jendengan apa niatnya tadi itu apa pak iya untuk mengobati apa lambung lambung jadi bapak ratmo itu penyakitnya lambung dan boyok ya ya boyok wistua ya maklum waktu nomi ya kerja keras orang kerasa ya semoga tua-tua mbu orang sih yang penting sehat waras bergas dua beras ya tenaganya akas syukur-syukur bisa sering kerama sih ya wis pak semoga bisa sembuh ya pak supardi jadi ini tidak saya apa-apakan hanya doa dan sikir itu wasilah yang sering kebiasaan disini lakukan ya untuk pengobatan maupun pengijasan doa kun faya kun jadi tergantung niat tujuan kita lah karena sifat manusia itu tidak bisa apa-apa kita hanya meminta memohon minta apa saja itu urusan yang maha kuasa yang mengabulkan jadi dengan keyakinan walaupun kita tidak dapat melihat yang maha kuasa tapi yakinlah bahwa Allah melihat kita apapun yang kita alami entah sakit entah susah entah dalam keadaan apapun bahwasannya Allah maha melihat maha mendengar dan maha mengerti segala sesuatu apa yang terjadi di alam dunia ini sifatnya kita sebagai manusia biasa tempatnya salah dan lupa kita hanya bisa meminta berharap baik kesembuhan maupun kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat itu hakikatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala saya sebagai samsono berbos di channel seribu hikmah dan samsono channel ya semoga ada manfaat barokah dan hikmahnya untuk kita semua ya dengan sarana wasilah doa dan sikir wabilahi taufiq wal hitayah wal inayah mohon maaf lahir dan batin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini bapak rudin ya pak rudin pak su paratmo ibu rohana pak subardi itu suaminya ibu rohana nah itu pak sirno yang sudah kenal nih pak sirno dari sawajajar yang sering bawa-bawa orang berbeda-beda alhamdulillah semoga berkah terima kasih Terima kasih.